Jika kita lihat kata Zodiac berdasarkan bahasa Yunani berarti Zodiacos Cieklos yang artinya adalah lingkaran hewan merupakan sebuah sabuk khayal yang ada di langit dengan lebar 18 derajat berpusat pada lingkaran hewan. Namun, istilah ini dapat juga merujuk pada rasi-rasi bintang yang dilewati oleh sabuk tersebut, yang sekarang berjumlah 13. Awal mula konsep ini berasal dari peradaban lembah sungai He, Ufrat. Orang di Yunani selalu melihat ramalan karir, asmara, kesehatan, sisi positif dan negatif orang berdasarkan bintang yang dia miliki. Untuk itulah hari ini saya akan menuliskan satu ramalan berdasarkan rasi bintang seseorang. Semua manusia yang hidup di muka bumi pasti mempunyai sisi baik maupun sisi buruk dalam dirinya, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik kita harus mengetahui apa saja kekurangan dari diri kita. Berikut ini informasi mengenai sisi negatif tiap zodiac yang mungkin bisa menjadi bahan instrospeksi bagi Anda. Inilah sisi negatif orang berdasarkan zodiac. 1. Bintang Capricorn, 22 Desember 19 Januari Hampir sama dengan para Scorpio, Capricorn pun akan sangat sulit melupakan hal-hal negatif dari dirinya. Di samping itu mereka juga cenderung pelit dan emosinya sangat mudah meledak-ledak. 2. Bintang Aquarius, 20 Januari 18 Februari Ia terkadang akan sulit memahami orang lain karena sifatnya yang mudah curiga. Dan banyak kesempatan di mana pada akhirnya ia akan sangat menyesali apa yang telah ia perbuatan pada waktu yang telah terlambat. 3. Bintang Pisces, 19 Februari 20 Maret Ia yang terkadang tidak bisa kuat dengan pendiriannya cenderung akan mudah dan galau jika tidak mendapatkan solusi. Sifatnya yang kurang sensitif dengan dunia luar juga bisa membuat dirinya makin merasa terasingkan. 4. Bintang Aries, 21 Maret 19 April Sifatnya yang tidak sabaran dan menginginkan segala sesuatunya ada dengan cepat itulah sisi negatif Aries. Terkadang mereka juga keras kepala dan sulit untuk mengalah dengan orang lain. Dampaknya emosi yang berlebih dapat mendatangkan hal buruk bagi Anda yang berbintang Aries. 5. Bintang Taurus, 20 April 20 Mei Mereka adalah pribadi yang cukup mengekang. Hal tersebut menjadikannya keras kepala jika diberikan pengertian. Hal lain juga tercermin ketika dalam sebuah perdebatan, di mana ia tidak cukup bisa selaras dengan orang lain di sekitarnya. 6. Bintang Gemini, 21 Mei 20 Juni Cuek terkadang bukan menjadi masalah, namun jika benar-benar sudah tidak menghiraukan pandangan orang lain terhadap kita, itu akan menjadi sumber masalah bagi diri kita sendiri, itulah yang harus diwaspadai oleh para penganut Gemini. 7. Bintang Cancer, 21 Juni 22 Juli Selain sosok yang sangat mudi, Cancer juga terkadang sangat mudah ingin tahu tentang orang lain. Hal tersebut tentunya akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar para pemilik Zodiac Cancer. 8. Bintang Leo, 23 Juli 22 Agustus Selalu ingin menjadi yang nomor satu itulah pribadi Leo. Mereka akan sangat baik dan sopan jika ada maunya, pun juga sifatnya yang ingin selalu diperhatikan bisa menjadi bokomerang bagi dirinya sendiri. 9. Bintang Virgo, 23 Agustus 22 September Para Virgo mempunyai kecenderungan untuk mudah berprasangka buruk kepada orang lain karena sifatnya tersebut tidak jarang ia akan dijauhi dan orang lain enggan berkenalan dekat dengannya. 10. Bintang Libra, 23 September 22 Oktober Mereka yang berbintang Libra bisa jadi merupakan pribadi yang cerewet dan sangat tidak bisa ditebak inginnya. Jika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka ia akan dengan mudah marah. Tentu saja hal itu sangat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. 11. Bintang Scorpio, 23 Oktober 22 November Hal buruk yang dapat dilihat dari Scorpio adalah pendendam dan sulit melupakan kesalahan orang lain. Ia yang juga sangat sensitif akan mudah meledak jika tersinggung atau mendengar sesuatu yang mengingatkan dirinya akan hal buruk. 12. Bintang Sagittarius, 23 November 21 Desember Ia yang terbiasa bicara apa adanya dan cenderung ceplas-ceplos tentu bisa sangat dibenci oleh orang lain. Bahkan ia juga bisa dengan tidak sadarnya mengatakan sesuatu yang menyinggung orang lain. Bersambung ke bagian Saya rasa hanya itu saja list Zodiac yang saya ketahui sampai sekarang, tapi kalau ada yang terbaru silahkan letakkan di komentar artikel ini. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat memberikan motivasi kepada sahabat netter untuk terus maju dan semakin berkembang. Terima kasih telah menonton!